Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Senang kita masih bisa bertemu ya Setelah berpisah berapa dua pekan ya Berapa dua minggu ya Di kondisi yang agak mendung ini Kalau gak salah di rumah saya Gak tau kalau di tempat kalian Dalam keadaan sehat Dalam keadaan siap untuk mencari ilmu Maka mari kita bersyukur Atas rezeki sehat Semoga tetaplah demikian Dan mari kita berdoa juga Agar apa yang kita lakukan Apa yang kita pelajarin Apa yang kita pelajari hari ini Berjalan lancar Tidak ada kendala Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini Menjadi ilmu yang berfaedah Ilmu yang bermakna Ilmu yang bermanfaat Yang bisa menjadi pekal kalian Khususnya nanti setelah lulus kuliah Mari berdoa Menurut keyakinan masing-masing Berdoa mulai Selesai Ya Presensi sudah dibuka Jangan lupa untuk presensi Ya Sekali lagi Presensi sudah dibuka Jangan lupa untuk presensi Sebelum saya lanjutkan Ada yang mau ditanyakan Terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya Arinal Mau tanya Tidak pak Suaramu pelan Suaramu Malik Tidak bertanya Tidak pak Oke Ini belum banyak yang hadir ya Masih banyak liburan Ya Hari ini adalah pertemuan ke-13 Kita masih ada satu pertemuan lagi Hari ini kita akan belajar tentang Rambu-rambu Di dalam membuat iklan Rambu-rambu yang membatasin Pembuatan iklan Memang sejak awal Di pertemuan Saya sudah meminta kalian Untuk Kreatif Sekreatif mungkin ya Tabraklah segala macam-macam Karena memang tujuan kalian Adalah bagaimana Bisa Apa Mencapai tujuan Periklannya yang sudah ditetapkan Ya Jadi Kalian prinsipnya adalah Sekreatif mungkin Ya Bagaimana bisa menarik Menarik audiens Menarik target Supaya bisa melihat iklan-klien Bahkan kemudian Mengikuti niklannya Membaca Melihat Sampai kemudian Melakukan Namun di pertemuan Terakhir ini Di pertemuan 13 Dupa Masih ada satu pertemuan Ya di pertemuan terakhir Seolah-olah mungkin Saya akan jelaskan Tentang tugas YS kalian Jadi Saya akan Apa Saya putar di sini Nanti di pertemuan 14 Bagaimana Kalian mengerjakan tugas itu Dan mungkin ada Tamban-tamban Tentang marketing Ya Karena nanti Saya masukkan Saya ulang lagi Review di dalam marketing Di pertemuan Ke 13 ini Saya akan menjelaskan Tentang rambu-rambu Kalian boleh kreatif Ya Tetapi tetap Nama Namanya Di ini Masih ada Tetap ada batasan Ya Katanya kebebasan Tapi kebebasan itu Dibatasi oleh kebebasan Orang lain Jadi Tetap harus ada Harus ada rambunya Ya Jadi Kalian boleh kreatif Sekreatif-kreatifnya Tetap Kalian harus paham Atau harus tahu Batas-batasnya Ya Jangan sampai kalian lewat Dari batas ini Karena Kalian kalau misalnya Melewati dari batas ini Kalian akan Mendapat konsekuensi Ya Entah konsekuensi apa Nanti saya terangkan Ya Jadi hari ini Kita akan belajar itu Ya Batasan-batasan Di dalam pembuatan iklan Ya Ini kalian harus Berketahui Tetapi Jangan sampai Kemudian Membatasi kreatifitas Kalian ya Kalian tetap Kreatifitas Tetapi ini yang Harus Enggak banyak memang Ini yang kalian harus Perhatikan Jangan sampai Kemudian justru Berakibat buruk Ya Oke Ada yang mau ditanyakan Kalau gak ada Saya lanjutkan Tuh Ada suara cendung Apa ini suara cendung Oh Apa namanya Join Tapi tidak menggunakan Akun kampus Ya Jangan lupa Yang barusan Bergabung Untuk presensi Suara apa ini Cendung ini Oh raise hand Nah ini Apa maksudnya Raise hand Nah ini Mau bertanya Oh gak pak Kepencet Maaf Oh ya Saya gak tau Maksudnya raise hand itu Apa Pertanya gitu ya Oh ya Misalnya Keluar Apa Cendung Sama kayak gini Ada keluar cendung Oke Kalau gak ada pertanyaan Kita lanjutkan Jangan lupa Yang barusan Bergabung Untuk presensi Ya Jangan lupa Untuk presensi Ya Saya beri Waktu Sampai Pukul 2 Lebih 15 Ya Yang barusan Bergabung Jangan lupa Untuk presensi Ya Bagaimana Karima Kamu ada Kendala presensi Alhamdulillah Gak ada pak Oke Yang lain Ada kendala gak Presensinya Aman pak Oke Kalau Aman pak Kalau lancar semua Berarti Saya lanjutkan kuliahnya Oke Materinya sudah saya upload ya Di Google Eh kok Google Class Materinya sudah saya upload Di My Brilliant Silahkan kalian download Sambil kita buka Barang-barang Ya Kalau mungkin Atau mungkin kalian bisa sambil Belajarin cepat sekarang Mungkin kalau ada yang Di Yang mau ditanyakan Nanti belum jelas Mungkin sambil Sambil kita kuliah Ya Oke Kembali ke Kembali ke Materi Ya Seperti saya bilang Kalian saya minta Untuk kreatif Ya Namun Tetap Tetap Harus ada Batasan Ya Batasan ini Ya Tidak boleh Apa namanya Dilanggar ya Karena mungkin beresiko Oke Sebelum Sebelumnya Saya akan review dulu Sedikit Apa yang dimaksud Dengan iklan Iklan adalah pesan Ya Berisi tentang produk Dan jasa Yang Bertujuan penjual Ya Disampaikan melalui media Masa Untuk seluruh Masyarakat Ya Sedangkan periklanan Adalah proses yang meliputi Penyiapan Perencanaan Penyampaian Dan proses Feedback ya Dari pesan komunikasi Pemasaran Nah Aspek positif iklan Adalah Adanya informasi Kepada konsumen Akan keberadaan Suatu produk Dan kemampuan produk Tersebut Jadi Ada dampak positif Dari iklan Yaitu Adanya menyampaikan Informasi Ya Menyampaikan informasi Produk Ya Atau mungkin Benefit produk Terhadap Masyarakat Karena kalau tidak ada iklan Kita tidak tahu Bahwa ada produk itu Ya Bahkan mungkin kita tahu produk Tapi tidak tahu Kelebihan Dan Dan apa namanya Keuntungan Ya Contoh Ya Kemarin Kalau tidak salah Sudah saya share di Grup WA ya Tentang SMK SMK yang dikutus ya Kalian sudah lihat ya Videonya Yang sudah saya sampaikan Di Grup WA Sudah Halo Sekilas saja Pak Sudah Pak Cuma awal-awal aja Tapi Sebelum saya share ke kalian Apakah kalian sudah pernah Mendengar SMK itu Belum Pak Belum ya Saya sebenarnya Sudah lama Mendengar SMK itu Tapi Saya juga Baru tahu Artinya Sebelum dapat Informasi itu Saya juga tidak tahu Padahal sekolah ini Sebenarnya cukup lama Jadi SMK itu Aslinya SMK Swasta ya Apa namanya Pokoknya SMK itu Sudah eksis ya Terus kemudian Gambangannya Diakuisisi sama Perusahaan Rokok Jarum Kemudian Diubah menjadi Lebih fokus Ke arah Desain ya Sekolah desain Namanya sekolah ini Bukan hanya sekedar sekolah Tetapi Kayak pondok ya Jadi asramanya Ya Ada asramanya Saya lupa Apakah sekolahnya ini Berbayar atau gratis Atau mungkin Murah cukup Bayar Apa Uang Uang pangkalnya Untuk Pakai seragam Untuk buat seragam Atau mungkin Perawatan dan macam-macam Ya Saya sudah tahu Ketika ada seorang Teman kantor Teman kantor Yang Anaknya Diterima disitu Dia senang sekali Ya Teman kantor Ini seorang desainer Kayak kalian ini Anaknya ternyata Juga nurun bagatnya Karena dia desainer Ya Tau anaknya Pinter desain Dia mengarahkan Oh Sekolah apa yang bagus Ternyata ada di Kudus sana Saya pikir Ngapain jauh-jauh Di sana Ya Jadi Saya sudah tahu Tapi saya baru tahu Kemarin itu Bagaimana profilnya Ya Kalau kita lihat Sampai gurunya Dari Walt Disney Ya Terus kemudian Juga suasana kerjanya Ada apa itu Seluruh tanya Ya Kemudian ada Kelasnya model Kayak Biskup Titer Ya Dan kemudian Hasil karyanya Yang luar biasa Dan mereka Bisa belajar 24 jam ya Kayak dipondok Karena berasrama Ya Ini kalau Saya tidak melihat Videonya kemarin Saya masih kurang Ngeh Meskipun Saya sudah tahu ya Dengan adanya Informasi Dengan melihat Video ini Saya jadi lebih Ngeh Lebih paham Ya Sama ya Dengan adanya Iklan ini Kita menjadi Lebih paham Terhadap sebuah produk Selama ini mungkin Kita sudah pernah Dengar ya Tetapi selama kita Kurang mengenal Ya kita mungkin Kurang sayang Ya Orang Jawa bilang apa Peribasanya Tak kenal Maka tak sayang Maka kita harus Mengenalkan Supaya disayang Mengenalkan ini Adalah iklan Ya Selain itu Iklan ini adalah Apa namanya Alat ya Tools Ya Senjata untuk Memenangkan persaingan Ya Karena di pasar Tidak hanya satu produk Ya Tidak ada satu produk Monopoly Adanya kompetitor Adanya persaingan Dan supaya kita Bisa Dibeli Ya tentu kita harus Bisa menang Di dalam persaingan itu Ya Terus kemudian Dengan adanya iklan ini Maka kompetisinya Menjadi kompetisi sehat Ya Kompetisi sehat itu Artinya Ya Kalau misalnya Monopoly Ya Seperti yang awal Selalu saya sampaikan Kalau monopoly Mau tidak mau Lalu beli produk itu Kualitasnya jelek Ya kita beli Mahal ya kita beli Karena Gak ada pilihan Ya Pilihannya beli atau tidak Nah Dengan adanya kompetisi Seperti ini Ya tentu akan Terjadi Apa ya Peningkatan kualitas Ya karena Tentu orang akan Milih ya Aku gak mau beli Punyamu karena Ada yang lebih bagus Yang lain Nah ini sehingga Dia harus juga Meningkatkan kualitas Jadi kompetisi ini Ternyata juga Membuat Apa ya Menjadi semakin Bagus ya Contoh Kalau gak salah Dulu sebelum Pertamina Apa ya Lepas dari Monopolinya Ya Dulu kan Monopoli ya Kita lihat SPBU hanya Menjual Pertamina Tapi tahun kapan itu Sudah boleh Perusahaan asing Untuk jualan BBM nya Ada Petronas Ada Shell Ya Nah ini Kemudian Pertamina Meningkatkan Apa ya Layanannya Ya Pakai seragam Pakai niklannya Waktu itu Dikebiar ya Yang saya ingat Saya ingat sekali Pada waktu itu Pertamina Pakai jargon Dari nol ya Ya kayak gitu ya Kemudian Aspek positif iklan Adalah Menghidupin media Ya Jadi Media ini Ya butuh ya Butuh 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 Sumber daya ya Yaitu Uang ya Namun Kalau Tidak Tidak ada Dari iklan Ya Media masa ini Tidak hidup Memang Ada beberapa media Yang Dihidupin dari Yuran ya Contoh misalnya Koran ya Koran itu Ada langganan Tapi ada beberapa media Yang tidak menggunakan Sistem itu ya Seperti kayak TV dan radio Ya meskipun Sekarang juga ada Sistem yang berlangganan juga Ya kayak TV kabel TV kabel ini Juga berlangganan Ya hidupnya dari Langganan Jadi TV bisa Bisa mendapat Dari langganan itu Ya Tapi Bagaimanapun juga Tetap butuh iklan Ya kecuali mungkin TV kabel Tidak ada iklannya Tapi iklan-iklannya Programnya itu ya Jadi Dengan adanya Iklan ini Media masa ini Juga bisa berkembang Nah Namun Ada aspek negatif iklan Ya Aspek negatif iklan Adalah Memunculkan Budaya materialis Budaya materialis ini Orang didorong Untuk berbelanja 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 Ya Karena memang Iklan ini Menjadikan kebutuhan Nanti menjadi kebutuhan Sekarang Kebutuhan tidak Mendesak Menjadi kebutuhan Mendesak Ya Kebutuhan yang Tidak penting Menjadi kebutuhan Penting Enggak kayak gitu ya Jadi ini yang kemudian Jadinya Ada budaya Materialis Artinya Bisa saja mungkin HP kita Masih bagus Karena kita beli Baru 6 bulan yang lalu Tapi iklan itu Menggiurkan Ya Jadinya kita ganti Ya Tiap 6 bulan kali Tiap 6 bulan Bahkan mungkin kita ganti Ya Padahal masih oke Misalnya Ini contoh ya Kita Di lemari kita Masih banyak baju Ya Tapi iklan-iklannya Begitu bagus Kita Beli Masih Masih Meskipun masih Banyak Ya Akhirnya kadang-kadang Baju itu Masih dalam plastik Tidak pernah dipakai Kemudian juga adalah Memunculkan perilaku Stereotip yang berbahaya Ya Aspek negatif Inggris Stereotip yang berbahaya Adalah Menimbulkan Gaya hidup Yang berbahaya Ya Misalnya contoh Misalnya contoh Rokok Ini hubungan juga yang ketiga Ya Rokok ini Atau bukan rokok ya Nanti biar contoh Rokoknya saya Buat contoh yang ketiga Misalnya Kita lelah Bekerja Atau mungkin sekolah Atau belajar lelah Gitu ya Kemudian iklannya menunjukkan Ah kamu itu loyo Silo jangan loyo Ya menunjukkan Ada seorang itu Aktifitasnya Ongkap ya Jadi pekerja Semangat Belajar semangat Berolahraga semangat Sampai malam Bersemangat Ya gitu Tanyain kamu kok Bisa seperti itu Kenapa Ini loh Minum ini Gitu Nah Minum ini adalah Kayak multivitamin Padahal multivitamin Bisa saja mungkin tidak baik Boleh mungkin sekali-sekali Tapi Iklan disitu Ini loh Kamu harus minum ini Supaya kamu sukses Nah ini Ini yang jadi Stereotip yang berbahaya Perilaku yang Kelihatan Kelihatan apa namanya Oke Tapi ini berbahaya Karena nanti Kalau kita sering minum Atau Itu jadi ketagihan Dan ketagihan ini Akan menyebabkan Apa Misalnya organ-organ tubuh Kita mungkin rusak Ya Atau mungkin seperti ginjal Nah ini berbahaya Karena iklan itu Membungkus sesuatu yang Tidak baik Menjadi sesuatu yang Kelihatan baik Ya Kemudian aspek negatif Lainnya adalah Lihat tadi Ya Munculnya produk-produk Yang sebenarnya berbahaya Untuk dikonsumsi Ya Ya seperti rokok Rokok ini sebenarnya Berbahaya Ya Bahkan pemerintah Sudah mengganti Peringatan pemerintahnya Kalau dulu Kalau gak salah apa Peringatan pemerintah Merokok Merugikan kesehatan Sekarang kalimannya Diganti lebih Lebih keras ya Peringatan pemerintah Merokok Membunuh Rokok bisa membunuhmu Ya benar ya Kayak gitu ya Tapi kenyataannya Orang masih merokok ya Nah Karena iklannya memang Apa ya Membungkus sesuatu Yang kelihatan Apa ya Oh kalau kamu sukses Menuh merokok Kalau kamu jadi Cowok maco Merokok Seperti ini Ya ini padahal Berbahaya sekali Maka jiri-jiri Dasar iklan itu adalah Membucu Persuasif ya Mempengaruhi ya Apa ya Membucu Mempersuat Membucu Agar Mereka Mau melakukan Kemudian Diulang Supaya Supaya Diingat ya Semakin sering Tentu akan Semakin diingat ya Kemudian berikutnya Adalah Exposure Exposure itu adalah Berkaitan dengan Apa ya Penyampaiannya Ya penyampaiannya Sposure bisa dalam bentuk Digoyur di berbagai media Jadi iklan itu Tidak hanya didengarkan di radio Kita dengarkan di radio Kita dengarkan Kita lihat di televisi Kita baca di koran Nah ini contoh Exposure ya Di gemuk biar ya Seperti itu Namun Ya namun Ketika kita dalam Membuat iklan Kita dibatasin ya Batasannya itu Ada dua Ya Yang pertama Adalah Yang dinamakan Sebagai etika Ya Etika ini adalah Apa ya Kebiasaan ya Kebiasaan Atau Pola-pola Umum di masyarakat Ya Contoh Contoh Contohnya Contoh ini contoh aja Ya Di Indonesia Masih Kita Menganut Adat Ketimuran ya Dimana mungkin Pakaian itu Tidak boleh terlalu seksi Di barat mungkin Iklan boleh menampilkan Cewek-cewek seksi Atau apa Ya Tapi kita Gak boleh terlalu seksi Ya Karena Ini melanggar Apa namanya Etika Etika ketimuran Ya Nah itu Ini contoh ya Jadi Kalau kalian mau menampilkan Cewek seksi Atau apa Boleh Tapi mungkin Kita tetap Harus ada batasan Bukan sebebas Kayak di negara barat Ya Bagaimana kalau Kita melanggar etika Ya Paling cuma nanti Dikecam ya Dikecam itu mungkin Dikirimi surat Pembaca gitu ya Atau kemudian Dikomplain di media masa Di telepon Di radio gitu ya Paling sanggar ya Kalian di demo Ya Perusahaan itu di demo Perusahaan yang Masang iklan Atau mungkin Beru iklannya Ya Tetapi Yang lebih barat Lebih barat Sampai Lebih berat Ya Di dalamnya itu Ada namanya Hukum positif Ya Jadi kalau etika ini Ya Kalau kita belajar Di sosiologi komunikasi Mungkin insyaallah Setelah Ini mungkin di Semester depan Mungkin kalian Ikut kuliah Sosiologi komunikasi Itu nanti ada namanya Norma Ya Norma ini Tidak bisa dihukum Secara positif Artinya paling Hukuman bagi kalian Yang melanggar norma Itu paling Diusir gitu aja ya Sedangkan di dalamnya itu Ya Itu ada namanya Hukum Nah Kalau hukum ini Dibikin sama Institusi pembuat undang-undang Misalnya DPR gitu Di sama pemerintah Dimana kalau kemudian Kita melanggar Hukum ini Maka Konsekuensinya adalah Bidana Ya Bisa dipenjara Atau mungkin Membayar denda Ya Ini ya Jadi Kita dibatasin itu Etika dan hukum Jadi bukan dua yang terpisah ya Karena sebenarnya Hukum itu adalah Etika yang tertulis Ya Etika yang dituliskan Ya Sedangkan kalau etika ini Tidak dituliskan Ya Misalnya contoh Kalau kita Apa ya Di beberapa keluarga Mungkin Kita Apa ya Ada Ada orang tua Misalnya lagi duduk Kita Berjalan di depannya Mungkin berjalan dengan Santai atau apa Itu nanti mungkin Melanggar etika Ya Nah ini Ini Yang kadang-kadang Tidak tertulis ya Misalnya Bu Pak Ma Aku mau mempelajari etika ini Apa yang harus aku lakukan Coba Ada enggak bukunya Ya enggak ada Itu mungkin turun-temurun Dan tiap keluarga pun Mungkin Ada yang Disampaikan etika itu Ada yang mungkin tidak Ya Ini Maka kita akan melihat bahwa Iklan itu harus Berjifat Komunikatif Kepada Kalayaknya Namun juga Iklan juga harus Mengetahui Ya Tentang Apa yang terkait Dengan Perilaku konsumennya Ya Misalnya terganti Dengan nilai-nilai budaya Ya Contoh yang tadi Saya bilang tadi Misalnya Menampilkan cewek Ceweknya Seseksi seperti apa Kalau mau menampilkan Contoh lagi Misalnya contoh Ini Iklan sampo Ya Coba Sampo atau iklan sabun Itu kan Kadang-kadang perlu Ditunjukkan Bagaimana memakainya Tapi kan paling cuma Hanya sampai leher Ke atas kan Kan Ya mungkin Mandi Apa namanya Mandi pakai baju Mandi kan tanpa baju Tapi kan Iklannya mungkin Gak akan sampai Seluruh badan Misalnya Ini contoh Ini karena Berkaitan dengan Nilainya budaya Kemudian etika ini Juga disusun Berdasarkan nilai budaya Termasuk nilai-nilai budaya Dari Konsumen Karena sesuai dengan Targetnya Ya Kemudian etika Dengan demikian Merupakan negatif Consumer Insight Yaitu suatu Pager Yang membatasi Kreativitas Sekarang Pesan Komunikasi Tidak ditolak Oleh karya Pak Yusuf Bagaimana Kalau kemudian Kita tek Nekat aja Toh katanya Pak Yusuf Ini Hanya etika Artinya Selama yang bukan Gumpositif Toh nanti Paling cuma Hanya di demo Iya sih Mungkin Tidak akan sampai Resiko Kalau kita Cuek aja Di demo Biarin Tidak melanggar hukum Tapi Jadinya Iklan kalian ini Tidak efektif Karena kemudian Tiba-tiba Orang yang Sebenarnya produknya bagus Karena iklannya tidak bagus Bukan iklannya tidak bagus Iklannya yang melanggar etika Jadinya Image produk ini Ikut jelek Image produknya ikut jelek Padahal produknya Tidak apa-apa Bagus Jadinya orang Tidak mau beli Jadi ya Ini juga harus kita perhatikan Ya Karena bisa saja Produk ini Tidak apa-apa Tapi karena kemudian Ada Ada apa namanya Ada Apa ya Yang tidak disukain Contohnya Tadi itu melanggar etika Terus kemudian Masyarakat tiba-tiba Memberi stigma negatif Sehingga tidak Tidak menggunakan Ini justru kan Merugikan Jadi tetap Kita harus memperhatikan ini Kita coba lihat Undang-undang RI Tentang hukum ini Hukum positifnya Kita lihat langsung Pasal 17 Yang paling bawah Melanggar etika Atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan Mengenai periklanan Jadi Tetap Bagi kita Yang membuat Periklanan Harus Memahami ini Jadi Kita Para biru iklan Atau Para pembuat iklan Dilarang memproduksi iklan Yang melanggar etika Dan atau Ketentuan peraturan Perindang-undangan Mengenai periklanan Ini undang-undang Perindangan konsumen Kemudian Di undang-undang Tentang penyiaran Pasal 46 Siaran iklan niaga Dilarang melakukan Ya ini Promosi yang dengan Ajaran Macam-macam Terus kemudian Juga adalah Materi siaran iklan Yang disiarkan Melalui lembaga penyiaran Wajib memenuhi Persyaratan Yang dikuatkan oleh KPI Ya KPI itu Komisi penyiaran Indonesia Jadi Komisi penyiaran Indonesia ini adalah Wakil dari Masyarakat Yang mengontrol Tentang siaran Ya Misalnya Dia membuat Aturan-aturan apa Sehingga kemudian Juga bisa menilai Apakah Siaran ini Melanggar atau tidak Melanggar etika Dan macam-macam Termasuk iklan Ya Kalau dulu Pernah ada kasus ya Kalau gak salah ya Pernah gak KPI Pernah menegur Apa itu Kalau gak salah TV trans ya Menegur Acara Empat mata Kalau gak salah Yang disiarkan Sama Eh kok disiarkan Yang di Moderatori Apa istilahnya Di Hosi Sama si Tukul ya Ingat gak kalian Halo Pernah lihat Acara empat mata Pernah Pak Ya dulu ada acara Namanya empat mata Terus kemudian Melanggar aturan Kepenyiaran Ditegur Berapa kali Akhirnya acara itu Ditutup Ditutup ya Padahal iklannya banyak Iklannya banyak Nah tapi Karena gak mau rugi Kalau gak salah TV Apa ya Trans ya Atau apa itu Bikin acara lagi Ya Apa Trans 7 Pak Trans 7 ya Kemudian Ditayangkan lagi Dengan acara Judulnya Bukan empat mata Ya Formatnya Hampir sama Tetapi Lebih Apa namanya Lebih Lebih memenuhi Aturan yang tadi Ya Seperti itu Ini contoh ya Contoh lagi Ada acara apa ya Aku lupa Yang dulunya Pakai live Ya Acara apa yang Pakai live Aku lupa Dimana acara itu Sifatnya live Aku lupa Acara apa itu Lucon atau apa Kayak gitu loh Ya Acara terlalu live Terus kemudian Di suatu acara itu Tanpa sengaja Pemainnya itu Kayak menarik Baju apa itu Baju Jawa itu Kemben Ya sehingga Melohot Nah ini Kemudian Ditegur ya Akhirnya Sejak itu Acara itu Bukan live Jadi Di edit Rekaman Sehingga Kalau misalnya Seperti itu Bisa di edit Karena kalau Live ini Ya berubah Gak bisa Gak bisa Apa itu Ini Pak Pravan Jawa Betul Kok tau kamu Cuka nonton acara itu Ya Dulu pak Ya Sampai sekarang Kalau gak salah Acara itu Masih ada ya Nah kayak gitu Jadi KP ini yang Apa namanya Yang Dati wasitnya Yang menegur Siapa yang salah Kayak gitu Oke kita lihat lagi Peraturan KP Ya Lembaga penyiaran Jadi kayak televisi Kayak radio Kayak gitu ya Harus berperdoman Pada etika Pariwara Indonesia Ya Kemudian Perusahaan pers Ini undang-undang RI Tentang pers ya Perusahaan pers ini Berarti cetak ya Kalau siaran itu Adalah televisi Sama radio Sedangkan kalau pers itu Cetak Macalah Koran gitu Tabloid ya Dilarang mematiklan Satu dua tiga ya Jadi Merendahkan martabat Suatu agama Dan atau Mengganggu kerupakan Indudem Terumat beragama Serta pertentangan Dengan rasa kesusilaan Seperti tadi itu ya Jangan pakai aneh seksi Kemudian Memuat minuman keras Narkotika Psikotropika Psikotropika ini Narkoba yang Zad adiktif ya Yang Sesuai dengan Ketentuan perakuan Perundangan yang berlaku Terus kemudian Nah ini Media cetak Dilarang untuk Menampilkan iklan Yang Memperagakan Bentuk rokok Jadi ada bentuknya rokok Itu Bahkan Paknya juga Enggak boleh Terus kemudian Menggunakan rokok Menghisap Atau apa Enggak ada Tapi iklan ini Larangan ini Hanya di undang-undang Tampers ya Kalau misalnya Iklan itu Di biskop Enggak apa-apa Lupa-apa gitu ya Indang-undangnya Memang masih begini Masih cetak ya Jadi kalau kalian Misalnya lihat biskop Ada iklan Mereka merokok Di televisi juga Enggak boleh Oke Mungkin sebelum Kesini Ya Belum kesini Ada beberapa hal Yang juga Patasan Ketika di dalam Iklan ya Khususnya mungkin Kita yang Mungkin masih belum Pro ya Dalam membuat Iklan ya Adalah Masalah Hak cipta Ya Jadi Tidak saya masukkan Di sini ya Tadi mau saya masukkan Kok ya Bingung ya Agak beda ya Jadi ada salah satu lagi Yang di masalah Iklan ini Tapi ini sangat Berbahaya sekali ya Karena saya Kami pernah Mengalaminya itu Yaitu masalah Hak cipta Tadi sudah saya siapkan Oh ya Dalam bentuk Bukan dalam bentuk PowerPoint sih Word ya Jadi hak cipta ini Juga kalian perhatikan Ya Contoh misalnya Begini ya Ada beberapa Yang memang Sudah Di hak ciptakan Ya Contoh misalnya Buku Buku ini sudah Di hak ciptakan Ya Jadi kalau saya menulis Buku Itu pada dasarnya Sudah Dilindungi sama Undang-undang hak cipta Kalau misalnya Kalian mengambil Entah sebagian Atau seluruhnya Seluruhnya Enggak mungkin ya Banyak Ya itu Itu nanti akan Melanggar ya Dan itu nanti ada Resiko Hukum Misalnya Kalian Di Di apa namanya Disuruh untuk Membayar royalti Ya Seperti itu Ada gak kasusnya Pak Yusuf Ada Tapi ini bukan iklan ya Apa itu Buku Karangannya Yudhistira A.M. Masardi Ya judulnya Arjuna mencari cinta Ya buku itu Judulnya Arjuna mencari cinta Sangat terkenal sekali Dulu ya Di angkatan saya Mungkin kalian Gak pernah melihat buku itu Kemudian Si Dhani Amad Dhani Grup Apa namanya Grup Pandawa Mungkin lagu ya Diberi judul yang sama Arjuna mencari cinta Ya Karena kalau kita melihat Ya Hanya cuma hanya Judul ya Arjuna mencari cinta Akibat Akibatnya apa yang terjadi Si Yudhistira Menuntut Dhani untuk Membayar royalti Kalah sih Amad Dhani Kalau di pengadilan Ya Tapi sebelum sampai Ke pengadilan Dameng Kalau gak salah Siapa namanya Dhani Memberikan kompensasi Tentu tidak sebesar Kompensasi Tuntutan dari Yudhistira Dan kemudian Dia mengganti judulnya Ya Bukan Bukan Berjudul Aslinya adalah Arjuna mencari cinta Kalau kalian Beli Albumnya Dhani yang awal-awal Judulnya memang Arjuna mencari cinta Ya Kemudian yang versi baru Sudah diganti Judulnya Adalah Judulnya Mencari cinta Ya Arjuna aja Pak Hah Judulnya Arjuna aja Arjuna aja Karena cukup banyak Karena saya juga Mengalami masalah Tentang perkaitan Hak jepta Dulu Kami Di SCTV Pernah membuat iklan Pernah membuat iklan Tahun Saya membuat iklan Tahun 95 Di SCTV Tahun 95 Sampai tahun 98 Ya diantara itulah Di tahun itu Kami Tim yang membuat iklan Tapi Kebetulan Saya tidak termasuk Di timnya itu Kadang-kadang memang Ada tim ya Tim khusus Misalnya Tim Program-program Film asing Itu aku Maka Pesanya dulu Saya nonton Film asing Terus kemudian Ada tim yang Untuk Sinetron Atau Telenovel Ada lagi yang lain Kemudian ada Tim untuk umum Kalau tidak salah Yang kena ini Tim yang kena umum Dipimpin sama Supervisor Senior Senior Yang di atasnya Pimpinanku Tapi masih ada Pimpinan lagi Sebenarnya Pada waktu itu Kalau tidak salah Seperti sekarang Beberapa hari yang lalu Sekarang bulan Januari Bulan Desember Kalau tidak salah Bulan Desember Atau Atau Pada hari Ramadan Pokoknya intinya Jadwal yang normalnya Rutin Rutin Misalnya Hari Senin Ada jam ini Acara ini Hari Selasa Acara ini Tapi Karena ada Momen khusus Mungkin Ramadan Acaranya itu Berubah Atau bulan Hari Raya Aku lupa Itu sehingga Jadwalnya itu Berubah Normalnya Misalnya jam 5 Menjadi jam Jam 10 siang Misalnya Atau biasanya jam 10 siang Jadi jam Jadi kayak gitu Orang-orang kan kadung hafal Apalagi yang Misalnya bersambung Sinetron Itu kan bersambung Tiap minggu Di hari apa Ini Bagaimana supaya Mereka ini Ingat Berapa ini Ingat Eh Bukan sih Sorry Ini kayak kemarin Yaitu Pas liburan Kalau gak salah Liburan Bulan Desember Bukan Masalah Ngebaca Jadwal Enggak Bukan Jadi Di liburan Di akhir Tahun itu kan Liburan Tapi mungkin ada yang Gak liburan Ya Normalnya Akhir tahun Liburan Ini gak Liburan Bingung ya Bagaimana ya Liburan Kita bikin Niklan Animasi Ya Bikin iklan Animasi Yang menggambarkan Seorang Yang bengong Di rumah ya Ditinggal Ditinggal Keluarganya ya Misalnya Keluarganya Liburan Gitu lah Dia gak diajak Atau bagaimana Pokoknya Bengong gitu Enggak bisa ngapa-ngapain Terus kemudian Kita gampangannya Kamu Daripada bengong Enggak Bingung ngapain Ini loh Kamu lihat Acara-acaraku Acara-acara Di SCTV Bagus-bagus Jadi awalnya itu Animasi Kemudian nanti Maksud Cuplikan-cuplikan Film-filmnya Pernah lihat Ini apa namanya Iklan-iklan Di TV Kabel Ya kan Kalau di TV Kabel Kan ada suatu program Apa itu kan Diambil Kayak judul-judulnya Tukat-kat tertentu Yang menunjukkan Ini film apa Film apa Kayak gitu Tapi sebelum sampai situ Saya bikin animasi Lah Sambil Film itu Animasinya diputar Kita ada lagu Ya Ada lagu Lagunya itu Faktu itu Kita pikir Itu lagu rakyat Apa istilahnya Foxong Contoh misalnya Cubek-cubek Suwang Suwang Itu lagu karangannya Siapa itu? Pernah dengar gak lagu itu? Atau Gundul-gundul Pak Cul-cul Pak Pernah Pernah dengar lagu itu? Siapa pengarangnya itu? Gundul-gundul Pak Cul-cul Kalelele Kayak gitu ya Kayak gitu misalnya Contoh Kalian Lagu itu pasti terkenal Semua orang tahu ya Itu pengarangnya siapa itu? Halo Atau ini Terang tahu Terang tahu itu ya Jadi Tanaya ini fotonya siapa ini? Yang dipakai profil ini? Kok cowok? Ya bener kamu atau siapa ini fotonya? Bukan Pak Bukan saya Siapa itu Tanaya? Fotonya Widhi itu Bukan Pak Fotonya Idola Korea Saya pikir Kayak tentara Itu ya Kayak apa itu? Polisi gitu ya Jarek Oh Oh iya rambutnya Yang miyak jadi dua Saya pikir pakai Pet Pet Terus setengahnya itu Ada logonya Oh rambutnya Karena terlalu kecil Saya pikir Polisi atau apa Saya pikir Ayahmu atau siapa Ya Jadi kita pikir itu Lagu rakyat ya Lagu yang Sudah dinyanyikan Dari turun temurun Yang kita tidak tahu Siapa Pengarangnya Namanya Voxong ya Apalagi ya Jublak-jublak Suong Gundul-gundul Apalagi yang Lagu yang kita Kadang-kadang Waktu kecil Mainan-mainan Ya itu kan Kita pikir lagu itu Lagu rakyat Ya Lagu rakyat Terus kemudian Kita ubah ya Lagunya sama Nadanya Apa Ritmenya kita Tapi kita ganti liriknya Ya Kita ganti liriknya Terus kemudian Kita masukkan Di dalam iklan Kalau gak salah Lagunya seperti ini Aku sendiri Ditinggal pergi Bapak Nana 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 Pernah mendengar gak lagu Kayak gitu Aku sendiri Ditinggal pergi Bapak Loh Nah kayak gitu Itu kita ganti lagunya Ya daripada kamu gitu Aku nonton SCTV Gampang seperti itu Iklan itu tayang Kita rencanakan Kita geber Kalau gak salah Bulan Desember itu Kita geber itu Sudah mulai Jalan mungkin Dua mingguan Ya Geber ya Pokoknya Kalau gak salah Bulan November ya Sudah mulai jalan Karena programnya itu Desember Dilala Ternyata lagu itu Milik Seorang Pencipta lagu Dan cukup terkenal waktu itu Namanya Enteng Tanamal Ya Itu ayahnya Siapa itu Potret itu ya Penyanyi Siapa itu Potret yang perempuan itu Siapa yang Menciptakan lagu Apa itu Bunda itu ya Siapa itu Kok lupa Ligus low Eh bukan ya Berarti ya Itu Tanamal Ligus low Ya Berarti beda Ya itu Itu terkenal Enteng Tanamal Ya Kita Aku lupa Mempentang Tanamal Siapa yang gak Baca Enteng Tanamal Dituntut itu Ya Ternyata memang lagu itu Bukan lagu rakyat Itu lagu karangannya Dia Ya Wah Saya ingat waktu itu Kita dituntut Carga 2 BMW Ya 2 BMW Waktu itu ya 1 BMW Waktu itu Harganya 100 juta Ya Jadi Dituntut 200 juta Sekarang BMW berapa harganya Berapa Beraganya BMW 500 juta Berarti 1 miliar Ya Zaman itu ya Beda ya Nilainya Wah Kita panik ya Kita panik ya Tentu Karena Dia tahu Bahwa yang Melakukannya Ini perusahaan besar SCTV Ini dagingnya Banyak ya Sampai Enteng Tanamal Enteng Tanamal Saya lupa ya Enteng nama siapa Pakai Pakai Pengacara Karena wah ini dapat Banyak ini Seperti itu ya Tentu yang Dituntut pertama ya Direktur utama Direktur utama kan Kegahan jenggot Yang gak tahu apa-apa Kemudian masalah hukum Wah Karena kan yang dituntut Pastikan ya Pimpinannya Yaitu direktur utama Direktur utama Manggil Manager saya Manager iklan ya Manager seperti itu Dia kan sebenarnya Bukan yang bikin Manggil lagi siapa timnya Yaitu tadi supervisor saya Baru ketahuan Dan kemudian kita bilang Ini tipikin lagu Foxong Bukan ternyata Akhirnya cepat-cepat Iklan yang sudah Sudah kita siapkan Kita drop ya Jadi yang sebenarnya Sudah tayang Sudah siap tayang Diambilin semua ya Diganti dengan Iklan-Iklan yang lain ya Dan kita damai ya Ya Meski damai Ya meskipun iklan itu Tidak kita tayangkan lagi Kita minta maaf Tetap kita bayar Jangan lupa sampai berapa ya Kalau kita bayar apa Tetap kerugian Dan yang Apa namanya Yang punya lagu Tetap Dapat keuntungan ya Jadi Ini contoh ya Masalah Tak cipta ya Berkait dengan Misalnya lagu Terus kemudian Judul buku Dan yang lebih lagi Adalah foto Ya foto Ini banyak sekali ya Yang berkait dengan foto Ya ini juga Sejak dulu saya juga hati-hati Saya dulu punya Portal Ya kayak detik.com gitu Dulu judulnya Sobatkental.com ya Saya punya tim ya Sampaian ya Saya yang bayar Ada tim saya itu 6 orang Sampaian ya Kerjanya cuma hanya Ngupdate ya Jadi kalau sekarang ya kayak Portal detik.com misalnya Saya yang bayarin untuk ngisi Ya ngisi Jadi setiap hari Saya target untuk Ngisi Ngisi acara apa Ngisi pro apa Atau disitu ya Suatu ketika Ada suatu timku Staffku itu Bikin tulisan tentang hamster Tahu ya hamster ya Raffi Tahu hamster Raffi Revanza Tahu pak Tahu hamster Nggak tahu pak Saya dulu jarang lihat itis Hamster hamster Bukan Tahu pak Hewan bukan Bukan acara televisi Ya pak tahu pak Apa itu hamster Raffi Tikus peliharaan pak Banyak Tikus Ya Tikus Semacam Tikus gitu pak Oh ya Ya binantang ya Binantang peliharaan ya Kayak antara marmut dengan tikus ya Dikawinkan kayak gitu ya Bener ya Kalau tikus kok terlalu kecil ya Itu agak besar ya Tapi memang modelnya ya Kayak marmut gitu ya Tapi ya ada kayak model tikus gitu Hamster namanya Dulu jadi hitch ya Kalau sekarang yang hitch itu apa Gitu ya Apa iguana ya Sudah gak hitch lagi ya Pucing Hah Kucing 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 Dulu sampai sekarang ya Ikan cupang Ikan cupang Ikan cupang Betul Dulu ada kakak kelas kalian Memelihara burung Labert Ya Karena tren waktu itu ya Mahasis Kakak kelas kalian ini Ini melihara burung Labert Terus kemudian Dijual ya Dari keuntungan Memelihara burung ini Sampai dia bisa Bayar kuliah sendiri Tidak minta orang tua ya Bahkan ketika dia lulus kuliah Cusat cari kerja Dia Apa Meneruskan bisnisnya ini Ya gitu ya Misalnya Pernah ketemu Kamu sudah lulus Sekarang kejar dimana Enggak pak masih ini Masih melihara Labert Tapi dia sempat mengeluh Karena labert sekarang Lagi Apa ya Lagi surut ya Lagi surut ya Dulu harganya katanya Sampai jutaan Sekarang cuma Bulan ribu ya Ratusan ribu Atau mungkin bulan ribu ya Nah Hamster ini Dia menulis tentang hamster Karena tentu kita bukan Pemelihara hamster Beneran ya Enggak punya hamster Kita hanya Penulis aja Tulisannya kita ramu Dari berbagai sumber Oke Tapi perlu gambar kan Nah Gambar ini kita ambil Dari berbagai website ya Ada 6 foto Yang akhirnya nanti Melengkapi artikel itu Ya Tapi ketika tayang Kalau gak salah Tayang 2-3 hari Atau mungkin semingguan ya Saya sebagai Pemretnya Ya Dapat Dapat teguran ya Dari Dari Inggris ya Dia bilang bahwa Saya menggunakan 2 dari 6 fotonya Ya 2 dari 6 fotonya Ya Dan untuk itu Saya harus membayar Sebesar Berapa pound sterling ya Kalau saya kurskan itu Sekitar 20 juta Waduh Saya sempat panik Tahun berapa itu ya Tahun 2000 Ya Tahun 2000 Saya sempat panik Waduh Bayar kayak gini ya Saya panggil yang nulis Apa benar kamu ngambil Foto ini Dari internet Bukan fotumu sendiri Ya tentu pak ya Kita kan Bukan motret sendiri Gitu Nah Ini yang punya foto Keberatan Ya Kamu Kita harus bayar Seperti itu Jadi Hak cipta ini Penting Ya Contoh yang lagi sekarang Yang 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 bukan rame Tapi ini jadi Benar-benar jadi Penekanan adalah Lagu Ya lagu Misalnya contoh di youtube Lagu ini sangat-sangat Sangat-sangat apa namanya Sangat-sangat ditegakkan Hak ciptanya ya Contoh aja Sepilih Saya pernah ditelepon Sama seorang teman Dia punya youtube channel Dia merasa Apa namanya Videonya ini gak ada apa-apa Gak melanggar apa-apa Kok dikatakan melanggar Hak cipta gitu loh Jadi dia Nge-vlog gitu ya Seperti kayak saya gini ya Saya nge-siaran gini ya Tapi Lama-lama Di 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 belakang saya itu Ada orang punya hajat Ya Punya hajat Terus kemudian Apa Ada Pemutaran musik ya Nah Musiknya ini Adalah musik yang Sudah didaftarkan Haji petanya Padahal saya ngobrol Ngomong seperti ini Masuk ya Dan Youtube menganggap bahwa Video yang sebenarnya Bukan lagu full ya Hanya melamat-lamat Kejauhan orang punya gawe Itu dianggap melanggar Hak cipta Ya Nah ini Dia bingung karena Adanya seperti ini Bagaimana cara Cara mengatasinya Saya bilang Videomu penting apa enggak Pada waktu itu Belum ada Fitur Bisa menghapus Atau bisa mengedit ya Jadi cuma Pilihannya dua Ya Tetap kita tayang Tapi melanggar aturan Atau kita delete Kayak gitu Nah ini Videomu penting atau enggak Apa maksudnya Penting itu Kalau memang Banyak pengunjungnya Atau apa Ispiharin aja Terus gak apa-apa Pak Yusuf Dia hapus aja Nah Dia gak tahu Bagaimana cara Ngapusnya Karena Dia selama ini Apa ya Maintain atau Nge-update Youtube-nya Pakai HP Nah selama ini Kayak saya Pakai komputer Sehingga Saya tahu Kalau misalnya Delete Pakai HP Ini susah Akhirnya saya bantu Delete-nya Pakai komputer Dia memberikan Username sama password Kemudian saya delete Ini contoh Jadi Selain Seperti nanti ini Kita teruskan Ada lagi Sebelum ini adalah Perkaitan dengan iklan Adalah masalah Hak cipta Jadi Biasakan Nanti ketika kalian Bekerja Untuk benar-benar Memastikan Semua materi Di dalam itu Adalah Bebas Pelanggaran Hak cipta Bebas Pelanggaran Hak cipta Kalau tidak Ya Kalian mungkin Siap-siap Mengalami Apa ya Perugian Seperti itu Oke Saya teruskan Etika Pariwara Indonesia Etika Pariwara Indonesia Adalah EPI Singkat adalah Produk dari Dewan Periklanan Indonesia Yang merupakan Penyempurnaan Atas Tata Kerama Dan Tata Cara Periklanan Indonesia Ya Jadi dulu Para Nanti kita lihat ya Nah ini Ya Jadi Para perusahaan Yang terkait dengan iklan Ya Para perusahaan Yang Eh Para asosiasi Ya Jadi perkumpulan Perusahaan yang terkait dengan iklan Ini Berapa Mendirikan lagi Mendirikan Persatuan lagi Yang namanya P3I Ya Persatuan Eh kok Apa namanya Bukan Bukan Ini Menapa Membuat Ini Dewan Periklanan Indonesia Nah Dewan Periklanan Indonesia Ini Ya didukung oleh Perusahaan Perusahaan Eh bukan perusahaan Asosiasi Yang Terdiri dari perusahaan-perusahaan Terkait dengan iklan Ya Contoh P3I Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Jadi kalau kalian Punya Biru iklan Ya kalian bergabung Di B3I Tapi kalau Kalau misalnya terkait dengan Biru iklannya ya Tapi kalau media masal Mungkin ada televisi Ya Televisi lokal Ada ATVLI Ada televisi swasta ATVSI Ya Ada Yang penerbit Surat Kabar Namanya SPS ya Jadi pokoknya ini Asosiasi-asosiasi Yang berkaitan dengan iklan Mereka membuat namanya Dewan Periklanan Indonesia Nah Dewan Periklanan ini Membuat aturan ya Jadi ini bukan hukum ya Awalnya ya Kode etik ya Seperti yang Awal kita kuliah itu kan Saya selalu mesti di awal kuliah Bikin konvensi Konvensi ini bukan aturan dari kampus ya Dari saya Kita bikin gak kesepakatan Sama Jadi di antara mereka ini Bikin kesepakatan Yang dinamakan sebagai Tata kerama dan tata Cara periklanan Artinya Mereka tetap Boleh kreatif Tetap Tapi ini loh Rambu-rambunya Ini batas-batasan Ini pagar-pagarnya Ya Itu yang namanya Tata kerama Tapi kemudian mulai tahun Kemudian nanti akan diubah Ya Disempurnakan Yang dinamakan sebagai Etika Pariwara Indonesia Tapi awalnya adalah ini Ya Tata kerama dan tata cara Periklanan Indonesia Itu istilahnya Istilah resminya Kalau istilah tidak resminya Itu adalah kode etik periklanan Ya Jadi kalau kalian nanti Bekerja di periklanan Nanti Kalian akan Salah satunya Ditanya juga Nanti wawancara Yaitu tentang kode etik periklanan Nah Kode etik periklanan itu Sudah saya upload Di My Brilliant Ya Cukup banyak Itu ada sekitar Hampir 100 salaman Itu Yang kalian harus pahami Dan kalian Ya dihafal sih tidak Tapi kalian harus ingat lah Ini Aturan-aturan seperti ini Yang tidak boleh dilanggar Ya Tapi ini tata kerama dan tata cara Yang kemudian jadi etika Jadi ini normal Ya Jadi lingkupnya adalah Tata kerama Code of conduct Dan Atau tatanan etika Dan tata cara Code of practice Tatanan etika Usaha Ya Nah Asasnya adalah Jujur, benar, bertanggung jawab Ya Jujur, benar, dan bertanggung jawab Bersaing secara sehat Tidak boleh Apa namanya Tidak sehat Misalnya menjelekan-jelekan Melindungi dan menghargai Kalaya Tidak merendahkan agama Budaya Negara Dan golongan Serta tidak bertentangan Dengan hukum berlaku Ini lingkupnya Ya Nah ini tata keramanya Ya Misal Misal Ketika kita bikin iklan Ya di dalam tata kerama Di dalam aturan ini Ya Kita tidak boleh menggunakan Kata-kata yang superlatif Superlatif itu Berlebihannya Apa ya Membesar-besarkan Hiperbola Misalnya kata-kata Paling Nomor satu Top Atau kata-kata yang Berawalan ter Atau yang berwakna Sama Tata secara khas Menjelaskan keunggulan Jadi Iklan kita tidak boleh Iklan kita Paling hebat Iklannya Misalnya Kecap Paling enak Sedunia Ya Kecap nomor satu Semuanya kan Mengaku nomor satu Pak Yusuf Ya ini Iklannya tidak boleh Tapi kalau produknya Mengaku Di situ Di labelnya Kecap nomor satu Ya tidak apa-apa Tapi iklannya tidak boleh Atau Memang boleh Tapi sebutkan Apa yang menjadi Nomor satunya Apa yang menjadi Keunggulan Dan itu Bukan Klaim saja Ya Misalnya contoh Iklan mobil Nissan Nissan X-Trail Nissan X-Trail Ini mobil Jepang Waktu masuk Ke Indonesia Pertama kali Ini Kelas yang Agak Kelas baru Yaitu SUV Pada waktu itu SUV itu Masih dikuasai Apa ya Amerika kalau salah Javro Lightrooper Kayak gitu ya Hayat Su Taaf Tapi ini Agak Agak mewah Mobil-mobil Mobil SUV Tapi mewah Sebelumnya ada SUV Mewah Tapi terlalu mahal Kayak apa itu Range Rover Kayak gitu ya Atau Mercedes Jeep itu Seri apa Seri G Ini Tidak apa Jepang Ini akan Susah ya Bagaimana supaya Orang Mau membeli ini Karena Agak beda Nah iklan-iklannya Saya ingat sekali Karena saya langganan Majalah Auto Build Iklan-iklannya Selalu menonjolkan Bahwa mobil ini Nomor 1 Di Jepang Dibilang nomor 1 Di Jepang Tapi Ada bintangnya Di bawah Nomor 1 Dalam penjualan Ya Namanya Best Car Ya Jadi ada Seperti kayak Daun Apa itu Kayak Kita lihat Film-film itu Ada kayak Ada daun Seperti ini Nah di dalamnya Ada tahunnya Misalnya tahun 2000 Jadi dia Juara di tahun 2000 Yaitu Best Car Penjualan Untuk Klasius UV Paling Banyak Jadi Disitu Ada datanya Misalnya Data Kementerian Perdagangan Misalnya Itu Tidak bisa dipantah Artinya Ini adalah Pernyataan yang jelas Itu boleh Ya Jadi Nomor 1 Tanpa Tanpa Ada bukti Tidak boleh Superlatif Tapi kalau misalnya Ada bukti Mobil Nissan X-Trail Mobil nomor 1 Di Jepang Berturut-turut Tidak salah Berturut-turut Memang Misalnya 2019 Eh 2018 2019 2020 Ya Tapi Di bintang itu Ada keterangan Menurut Catatan Atau menurut Data dari Kementerian Perdagangan Jepang Ya Misalnya Seperti itu Ini Bener Ini boleh Ya Ada Ada buktinya Tapi kalau misalnya Kami Apa namanya HP Paling hebat Hebat Kayak apa Gitu ya Kalau gak ada Pernyataan Ya Gak 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 boleh HP kami Ini Anti Air Misalnya Ya Dimasukkan Di air Sampai Gak Masalah Ya Tapi ada Buktinya Yaitu Sertifikat Apa itu Yang nanti Air itu IP67 Atau apa Yang Sertifikat Militer Sudah Dites Itu Itu gak Apa Pokoknya Intinya Harus Ada Bukti Kemudian Berikutnya Adalah Kata-kata 100% Murni Asli Boleh Ya Tapi tetap Harus Dibuktikan Ya Tapi kalau Tidak ada Buktinya Iklan Loh ya Iklannya Ini gak Boleh Contoh Kalau misalnya Kita beli Madu Di potolnya Ada 100% Murni Madu Asli Hutan Misalnya Itu mungkin Ya gak Masalah Itu Di potol Tapi iklan Tetap harus Menuhi ini Kalau bilang bahwa Iklan ini Madu ini 100% Harus dibuktikan Bahwa ini Misalnya 100% Madu Bagaimana caranya Ya Harus ada 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 Sama dengan Yang 1.2.2 Ya Kemudian Berikutnya lagi Yang berkaitan Dengan Iklan itu Halal Ya Jadi Ya halal Loh Misalnya Ada Ada Terakhirnya Ada Anak Kecil Teriak Halal Loh Ini Boleh Iklan itu Menyatakan Halal Tapi harus Ada Buktinya Bukan Sekedar Iklan Halal Loh Kami Tidak Tidak Melanggar Aturan Agama Misalnya Ini Halal Sesuai Dengan Aturan Agama Ya Tapi Buktinya Apa Kalau Di Indonesia Dulu Dapat Sertifikat Dari MUI Kalau Sekarang Sertifikat Dari Apa Pengesah Yang Asalah Seperti itu Kalau Kalau Tidak Ada Buktinya Bahwa Ini Halal Tidak Usah Dicantumkan Di Kelantungan Halal Ini Tata Kerama Seperti itu Kemudian Kata Satu-satunya HP Ini Satu-satunya Di Indonesia Itu Apa Namanya Atau Dengan Makna Sama Itu Tidak Boleh Tapi Dengan Sekali Lagi Boleh Menampilkan Kat Di Dalam Iklan Itu Mengatakan Atau Mengklaim Satu-satunya Asal Kali Lagi Harus Ada Buktinya Misalnya Satu-satunya Obat Yang Bisa Menyembuhkan Covid Bayangkan Kalau ada Iklan Seperti itu Sekarang Pasti Produk Itu Wagu Banget Kami Kami Punya Produk Satu-satunya Di Indonesia Yang Bisa Menyembuhkan Covid Nah Ini Kalau Memang Bener Itu Pasti Laku Ini Tapi Kalau Cuma Klaim Siap-siap Banyak Yang Nuntut Karena Tidak Boleh Dengan Menggunakan Satu Dan Seingat Saya Masih Belum Ada Satu-satunya Obat Yang Bisa Menyembuhkan Covid Vaksin Aja Katanya Juga Belum Belum Satu-satunya Vaksin Yang Bisa Menangkal Covid Kemudian Berikutnya Adalah Iklan Tidak Boleh Menimbulkan Atau Mempermainkan Rasa Takut Atau Memanfaatkan Keperjaan Orang Terhadap Takhayul Kecuali Untuk Tujuan Positif Kemudian Iklan Tidak Boleh Menampilkan Adekan Yang Berbahaya Jadi Kalau Misalnya Seperti Adekan Berbahaya Apa Itu Iklannya Sepeda Motor Bajai Pulsar Pernah Lihat Iklannya Bajai Sepeda Motor Bajai Pulsar Tidak Pernah Sudah Lama Jadi Ada Sepeda Motor Merek India Namanya Bajai Terus Tiba Pulsar Sepeda Motor Lagi Iklannya Waktu Itu Menampilkan Apa Pengendara Ini Kayaknya Punya Misi Untuk Membawa Dokumen Untuk Rapat Kayak Gitu Sehingga Dia Lewat Di Jalan-jalan Gang Lewati Trok Ketika Troknya Misalnya Sangwilan Seperti Itu Pokoknya Kayak Film Gitu Gitu Takutnya Orang Nanti Beli Bajai Terus Kemudian Sepeda Motor Bisa Seperti Itu Makanya Iklan Itu Ditulisin Adekan Ini Berbahaya Dilakukan Oleh Profesional Artinya Ini Iklan Versi Iklan Kalau Realnya Jangan Melakukan Seperti Ini Kalau Kamu Tidak Ahli Takutnya Nanti Mereka Beli Gara-gara Adekan Itu Keren Sepeda Motor Bisa Melompat Ini Jadi Ini Juga Salah Satunya Harus Mengutamakan Keselamatan Apalagi Gira-gira Contohnya Iklan Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Terus Supaya Apa Kalau Memang Melanggar Terus Kemudian Diberi Kode Seperti Itu Apa Gira-gira Contoh Jangan Lakukan Don't Try This At Home Misalnya Ini Hanya Dilakukan Ini Dilakukan Oleh Orang Profesional Seperti Itu Berikutnya Hiperbolisasi Hampir Sama Dengan Yang Tadi Dengan Yang Kata-kata Per Hiperbolisasi Tidak Boleh Jadi Dengan Maksud Untuk Menarik Perhatian Atau Oke Tadi Tantang-tantang Kita lanjung Lagi Adalah Apa Namanya Tidak Boleh Atau Iklan Yang Menampilkan Adekan Hasil Atau Efek Dari Penggunaan Produk Dalam Jangka Waktu Harus Jelas Mengumumkan Memadanya Rentang Waktu Tersebut Artinya Begini Jangan Sampai Kemudian Ada Iklan Pusing Saya Pusing Terus Kemudian Minum Obat Langsung Minum Obat Masuk Mulut Langsung Aku Sihat Kayak Di Film Film Langsung Tidak Boleh Pakai Pakaian Rapi Terus Kemudian Ketika Pusing Istrinya Minum Obat Ini Pak Minum Obat Terus Kemudian Dikat Videonya Sudah Tidak Pakai Jas Bajonya Sudah Dilinting Terus Dasi Sudah Dikendorin Sehingga Kita Tahu Dia Mungkin Setelah Minum Obat Mungkin Rebahan Rebahan Setengah Jam Atau Satu Jam Sekarang Sudah Sembuh Dia Sambil Itu Aku Mau Kerja Lagi Sambil Misalnya Mengencangin Adasinya Atau Menurunkan Lengan Bajunya Atau Pakai Jas Menunjukkan Bahwa Ya Ada Prioridenya Itu Boleh Tapi Kalau Minum Itu Langsung Sembuh Ini Tidak Boleh Harus Ada Menunjukkan Elaps Time Waktu Tengkau Berikutnya Adalah Terkait Dengan Uang Menampilkan Atau Perlakuan Terhadap Uang Dalam Iklan Harus Sesuai Dengan Norma Nomor Kepatuan Dalam Pengertian Tidak Mengesankan Pemujaan Atau Plejian Yang Perlu Iklan Tidak Boleh Menampilkan Uang Sedemikian Rupa Sehingga Merangsang Orang Untuk Memperolehnya Dengan Cara Cara Yang Tidak Sah Iklan Pada Media Cetak Tidak Boleh Menampilkan Nah Ini Uang Di Iklan Media Cetak Uang Itu Tidak Boleh Ditampilkan Dalam Format Satu Banding Satu Persis Pak Yusuf Takutnya Jadi Pemalsuan Digunting Kalau Pak Itu Masa Mau Kalau Misalnya Iklan Itu Di Koran Wajar Mungkin Iklan Di Koran Mungkin Ditertawain Kertas Kertas Jelek Tapi Kalau Misalnya Iklannya Itu Mungkin Di Majalah Di Bagus Kertas Bagus Cetak Bagus Mungkin Persis Seperti Uang Ini Takutnya Seperti Itu Jadi Tidak Boleh Jadi Harus Lebih Kecil Atau Kemudian Ada Warnanya Berbeda Atau Hitam Putih Kan Tidak Ada Uang Hitam Putih Atau Kemudian Diberi Tulisan Tapi Kalau Diberi Tulisan Tidak Lucu Kalau Di Biasanya Ada Tulisan Spacemen Contoh Pokoknya Intinya Kalau Memang Di Dalam Iklan Itu Seperti Ada Menunjukkan Uang Jangan Sampai Uang Itu Persis Kayak Uang Beran Satu Berwarna Dan Macem-macem Kemudian Uang Pada Media Visual Sertai Dengan Tanda Spacemen Yang Tadi Ada Tulisan Spacemen Kemudian Berikutnya Ini Yang Membedakan Juga Dengan Di Luar Negeri Saya Indonesia Ada Kayak Gini Tata Kerama Berarti Mungkin Para Para Insan Periklan Indonesia Ini Mungkin Cukup Bijak Karena Melihat Etika Norma Di Masyarakat Kalau Di Luar Negeri Boleh Membandingkan Dibandingkan Langsung Boleh Dibandingkan Kalau Disini Tidak Boleh Tidak Boleh Jadi Misalnya Misalnya Contoh Kalau Kalau Yang Paling Di Barat Itu Banyak Iklan Membandingkan Misalnya iPhone Dengan Galaxy Cherry S Terus Kemudian Coca-Cola Dengan Pepsi Cola Di luar negeri Itu Biasa Kadang-kadang Malah Senyang Orang Lujuh Soalnya Saling Menunjukkan Kelebihan Dibandingkan Kalau Disini Tidak Boleh Saya Ingat Sekali Waktu Iklan Yang Membandingkan Produk Seluler Antara Telkomsel Indosat Sama XL Jadi Iklannya Punyanya XL Tapi Dia Membandingkan Dengan Produknya Telkomsel Dan Produknya Indosat Nah Ini Dia Tidak Boleh Misalnya Produknya Indosat Jelek Produknya Apa Intelkomsel Jelek Enggak Nah Tapi Dia Harus Menunjukkan Bahwa Produknya Dia Memang Lebih Bagus Dibanding Kompetitornya Nah Di Datakama Ini Mungkin Ada Kelemahan Juga Atau Mungkin Kreatifnya Kita Nah Disitu Kan Hanya Dibandingkan Langsung Tapi Kalau Dibandingkan Tidak Langsung Enggak Apa Sehingga Kalau Yang Di Iklan Seluler Itu Tidak Dijelaskan Logonya Atau Apa Cuma Hanya Warna Tapi Kita Tau Kan Warna Kebangsaan Dari Produk Itu Contoh Misalnya Telkomsel Itu Warnanya Merah Kalau Indosat Itu Warnanya Kuning Kalau Jenangnya XL Kan Hijau Kebiruan Sehingga Orang Tau Ini Produk Telkomsel Ini Produk Indosat Jadi Dia Membandingkan Dengan Warna Itu Tidak Apa Atau Kreatifitasnya Dia Jadi Perbandingan Langsung Dapat Dilakukan Namun Hanya Pada Aspek Aspek Teknis Produk Dan Kriteria Yang Tepat Sama Jadi Tidak Boleh Kemudian Jika Perbandingan Langsung Menampilkan Data Riset Maka Metodologi Sumber Dan Waktu Penelitian Harus Diungkapkan Dengan Jelas Penggunaan Data Riset Tersebut Harus Sudah Memperoleh Persetujuan Atau Verifikasi Dari Organisasi Penyelenggara Riset Penyelenggara Riset Pak Yusuf Irit Gitu Ya Irit Ya Dia Boleh Menyatakan Irit Misalnya Hasil Tes Dari Majalah Ini Tapi Dia Tidak Boleh Membandingkan Membandingkan Di dalam Iklan Itu Ini Merk Ini Segini Merk Itu Segini Dia Enggak Boleh Itu Membandingkan Tapi Kalau Misalnya Dia Ngomong Merek Sepeda Motor Saya Ini Paling Irit Menurut Menurut Tes Yang Dilakukan Oleh Ini Misalnya Majalah Ini Misalnya Ada Bintangnya Dikatakan Edisi Berapa Tanggal Berapa Satu Liter Bisa Berapa Gak Apa-apa Kayak Gitu Tapi Gak Ada Perbandingan Dia Ngomong Yang Paling Irit Ada Datanya Tadi Itu Hubungannya Dengan Yang Tadi Data Tapi Gak Boleh Membandingkan Misalnya Saya Paling Irit Segini Terus Kemudian Yang Sepeda Motor Yang Pesaing Misalnya Sekelasnya Misalnya Bit Perbandingan Tak Langsung Harus Didasarkan Pada Kriteri Yang Tidak Menyesatkan Kalian Kemudian Berikutnya Iklan Tidak Boleh Merendahkan Produk Pesaing Secara Langsung Atau Tidak Langsung Tadi Itu Perkaitan Dengan Perbandingan Jadi Punyamu Lebih Jelek Ini Merendahkan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Di Perlihatkan Atau Mungkin Tidak Langsung Kemudian Peniruan Iklan Tidak Boleh Meniru Ikon Atau Atribut Khas Yang Telah Lebih Dahulu Digunakan Oleh Sesuatu Iklan Produk Pesaing Dan Masih Digunakan Hingga Kurun Dua Tahun Terakhir Jadi Tidak Boleh Menunjukkan Sebuah Identitas Dari Sebuah Iklan Yang Punya Pesaing Dan Masih Digunakan Kecuali Sudah Enggak Digunakan Dan Sampai Dua Tahun Baru Boleh Dipakai Kemudian Berikutnya Adalah Iklan Tidak Boleh Menyatakan Selama Persediaan Masih Ada Atau Kata-katanya Yang Bermakin Sama Lupa Yusuf Kita Banyak Lihat Iklan Yang Seperti Itu Berarti Mereka Melanggar Aturan Ini Tata Kerama Ini Buka Dimasukkan Penjara Ini Tata Kerama Harusnya Mereka Bisa Saja Yang Melakukan Ini Orang Yang Tidak Ikut Disini Karena Ini Konvensi Orang Ini Tidak Masuk Di Dalam Asosiasi Yang Bikin Aturan Ini Jadi Aku Kak Ikut Tanda Tangan Tapi Etikanya Memang Tidak Boleh Selama Persediaan Masih Ada Kenyataannya Memang Tidak Pernah Tidak Pernah Masih Ada Karena Memang Selalu Terbatas Misalnya Hadiah Apa Gitu Ya Hadiahnya Cuma Sepuluh Ya Padahal Yang Dijual Satu Juta Satu Juta Jelas Jelas Tidak Mungkin Selama Persediaan Ada Kalau Persediaan Cuma Sepuluh Yang Tidak Masa Akal Jadi Mending Tidak Usah Aja Berikutnya Adalah Ya Tadi Pornografi Dan Pornokasi Tiklan Tidak Boleh Mengimplotasi Erotis Dan Seksualitas Dengan Cara Apapun Dan Untuk Tujuan Dan Alasan Apapun Ya Di Indonesia Ini Saya Lihat Carang Ya Kalau Di luar Negeri Memang Banyak Iklan Iklan Yang Seperti Itu Ya Karena Memang Di sana Tidak Ada Kemudian Berikutnya Adalah Iklan Untuk Anak Ya Iklan Yang Ditujukan Untuk Anak Iklan Yang Ditujukan Kepada Atau Tampil Pada Segmen Waktu Siaran Kealayaan Anak Dan Menampilkan Nadikan Kekerasan Aktivitas Sesual Dan Bahasa Yang Tidak Pantas Dan Atau Dialog Yang Sulit Wajib Menjangan Atau Dialog Yang Sulit Maka Iklan Itu Harus Ada Kata-kata Bimbingan Orang Tua Atau Ya Ada Simbol Yang Maksudnya Itu Intinya Intinya Di Iklan Yang Seperti Itu Supaya Ada Pendampingan Dari Orang Tua Bahwa Ini Iklan Luna Ini Kayak Gitulah Islam Menjelaskan Kemudian Ini Di Indonesia Juga Adalah Iklan Minuman Keras Atau Gerainya Atau Tokonya Tidak Boleh Disiarkan Di Media Non Masa Hanya Boleh Di Media Non Masa Sorry Iklan Minuman Keras Tidak Boleh Disiarkan Di Media Masa Ya Kalau Mau Disiarkan Di Media Non Masa Jadi Kalau Media Masa Kayak Koran Radio Televisi Tidak Boleh Menampilkan Iklan Minuman Keras Tapi Kalau Misalnya Khusus Khusus Seperti Apa Yusuf Media Non Masa Bisa Saja Majalah Internal Dari Perusahaan Itu Atau Mungkin Brosur Itu Boleh Tapi Kalau Iklan Itu Ada Di Media Masa Seperti Koran Cawo Post Atau TV SCTV Ya Atau Radio Surabaya Itu Tidak Boleh Iklan Tidak Boleh Menyatakan Atau Memberi Kesan Bahwa Vitamin Meneral Atau Suplemen Selalu Dibutakan Untuk Melingkati Makanan Sudah Sempurna Legisinya Kayak Tadi Itu Ya Saya Bilang Kayak Minuman Energi Ya Iklan Tidak Boleh Menyatakan Bahwa Kesehatan Kegairan Kecantikan Akan Dapat Diperoleh Hanya Menggunakan Vitamin Meneral Atau Suplemen Yang Diklankan Gak Boleh Juga Ya Kemudian Untuk Iklan Melayan Masyarakat Penyelenggaran ILM Yang Sepenuhnya Oleh PAMO Atau Lembaga Nirlaba Ya Kayak Dapat Memuat Identitas Penyelenggaran Dan Atau Lugo Maupun Slogan Ya Jadi Kalau Iklan Nanyain Masyarakat Ini Yang Sepenuhnya Dilakukan Oleh Organisasi Nirlaba Jadi Contoh Misalnya Masjid Gitu Ya Atau Mungkin Apa Selain Masjid Gereja Ya Atau Mungkin LSM Kayak Gitu Itu Boleh Nampilkan Lugonya Misalnya Apa Itu UNESCO Ya WWF UNICEF Ya Sumbanglah Ini Untuk Anak-anak Laparan Di Afrika Ada Logonya Apa Itu UNESCO Ya Atau UNICEF Atau Cegah Unahnya Binah Mentang Ini Ada Logonya WWF Ya Atau Logonya Apa Itu Greenpeace Itu Boleh Ya Tapi Kalau Itu Logonya Perusahaan Yang Jelas Bukan Nirlaba Misalnya Kayak Sampurna Misalnya Kudang Karam Ya Lugo Itu Kesertaan Lembaga Komersial Dalam Penelenggar ILM Hanya Dapat Memuat Namanya Jadi Tidak Secara Lugo Atau Slogan Cuma Hanya Nama Jadi Tulisnya Sampurna Gitu Ya Jadi Kata-kata Bukan Lugo Bukan Tagline Slogan Gitu Anak Anak Tidak Boleh Digunakan Untuk Mengilihkan Produk Yang Tidak Layak Dikonsumsi Oleh Anak Anak Tidak Yang Dewasa Misalnya Anak Digunakan Model Untuk Apa Namanya Rokok Misalnya Gak Boleh Nih Ya Gak Boleh Anak Anak Boleh Dijadikan Model Dalam Iklan Kalau Memang Produk Itu Untuk Anak Tidak Boleh Untuk Produk Yang Tidak Cocok Untuk Anak Iklan Tidak Boleh Memperlihatkan Anak Dalam Adegan Yang Berbahaya Menyesatkan Dan Tidak Pantas Dilakukan Oleh Anak Iklan Tidak Boleh Menampilkan Anak Anak Sebagai Penganjur Bagi Penggunaan Suatu Produk Yang Bukan Untuk Anak Iklan Tidak Boleh Menampilkan Adegan Yang Menimplitasi Daya Rengek Anak Merengek Rengek Masa Orang Tua Untuk Ma Apa Tolong Belikan Ini Gitu Itu Tidak Boleh Ya Oke Mungkin Kalian Baca Sendiri Aja Ya Iklan Iklan Apa Yang Lain Ya Sudah Saya Upload Juga Ya Cara Lekap Di Situ Ya Sekalian Bisa Pelajarin Intinya Apa Di Dalam Pertemuan Hari Ini Ya Pertemuan Hari Ini Cuma Saya Mengingatkan Bahwa Meski Kalian Harus Berpikir Sekreatif Mungkin Supaya Iklan Kalian Efektif Tetapi Tetap Ada Rambu-rambunya Karena Kita Ada Di Indonesia Dan Iklannya Untuk Indonesia Kecuali Misalnya Kalian Di Indonesia Tapi Disuruh Untuk Bikin Iklan Untuk Orang Amerika Ya Gak Apa Orang Amerika Di Sana Mungkin Tidak Ada Rambu Itu Gak Apa Ya Karena Kalian Bikin Iklan Dan Itu Untuk Orang Indonesia Ya Ada Etikanya Untuk Orang Indonesia Dan Untuk Indonesia Selain Etika Ya Tadi Itu Ada Kesepakatan Termasuk Juga Ada Hukum Jadi Ada Hukum Dan Ada Etika Hukum Ya Tadi Itu Seperti Hak Jipta Jadi Kalian Juga Harus Paham Apa Yang Boleh Apa Yang Tidak Boleh Jangan Sampai Kalian Tidak Mempelajari Ini Makanya Di Pertemuan Terakhir Ada Bupa Yusuf Kemarin Waktu Kuliah Disuruh Untuk Kreatif Ketika Ketika Bekerja Kreatif Mungkin Ternyata Ada Masalah Kasus Kemudian Dulu Dosen Saya Diminta Untuk Kreatif Mungkin Jadi Tetap Ada Rambunya Rambunya Itu Seperti Itu Materinya Juga Ada Silahkan Kalian Download Jalan Pelajarin Oke Ada Yang Mau Ditanyakan Ada Yang Mau Ditanyakan Resendria Ada Yang Mau Ditanyakan Sudah Sudah Didownload Sudah Dipelajarin Aini Belum Ada Pak Oke Sudah Sudah Presensi Semua Ya Ada Yang Belum Presensi Jangan Sampai Lupa Absen Jangan Sampai Absen Dulu Ya Saya Belum Sempat Presensi Tadi Pak Kenapa Tadi Ada Kendala Telat Masuk Jaringan Pak Kamu Kendala Jaringan Atau Memang Kamu Terlambat Join Ya Terlambat Jaringan Ada Urusan Tadi Jadi Enggak Apa Silahkan Teman-Teman Yang Belum Presensi Saya Buka Lagi Presensinya Ya Silahkan Cepat-Cepat Presensi Saya Beri Waktu Sekitar 15 Menit Lagi Ya Silahkan Yang Belum Presensi Sekali Lagi Yang Belum Presensi Silahkan Presensi Ya Hari 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 Kita Belajar Tentang Rambu-Rambu Ya Tapi Banyak Sekali Silahkan Kalian Belajar Sendiri Ya Detail-detailnya Seperti itu Intinya Ya Tetap Ada Rambunya Di Indonesia Jangan Sampai Ketika Kalian Membuat Kebetulan Saya Mengalami Beberapa Hal Ya Khusus Saya Sendiri Mengalamin Yang Seperti Terkait Dengan Melanggar Rambu Masalah Sehat Cipta Mungkin Yang Lain Mungkin Sampai Apa Kayak Gitu Jadi Ini Tetap Harus Kita Pahamin Bahkan Sekarang Setelah Ini Kalian Coba Dibaca Semua Apa Yang Melanggar Itu Tentu Selalu Ada Yang Di Update Itu Mungkin Ada Yang Dikurangin Ada Yang Ditambahin Ya Mungkin Dikanti Ya Ini Saya Mungkin Sudah Ketinggalan Ini Tadi Saya Cari Cari Terkadang Ada Yang Baru Lagi Yang 2020 Ini Belum Saya Paca Ini 2020 Karena Memang Kayak Buku Ada Sekitar 100 Salaman Ya Kayak Gimana Tadi Siapa Yang Ngomong Tadi Siapa Tadi Yang Masalah Presensi Sudah Bisa Presensi Sudah Pak Bisa Imron Sudah Yang Lain Lancar Aurora Sudah Pak Nikita Nikita Bisa Presensi Oke Kalau Nggak Ada Kita Lancar Ya Kalau Nggak Ada Soalnya Nanti Setelah Selesai Pasti Nanti Ada Yang Dabri Ke Saya Masalah Presensi Saya Heran Katanya Lupa Padahal Seingat Saya Selama Kuliah Sering Saya Selalu Ngingat Ingatkan Untuk Presensi Karena Saya Nggak Mau Merugikan Kalian Dengan Membuang Waktu Untuk Presensi Satu Persatu Presensi Saya Serahkan Ke Sistem Jadi Waktu Bisa Digunakan Untuk Belajar Maksud Saya Saya Hadur Di Meet Kadang-kadang Saya Nggak Ngamatin Di Meet Apalagi Kalau Banyak Di Bawah Tidak Kelihatan Apalagi Saya Ketika Meet Lebih Melihat Di Powerpoint Bukan Melihat Di Google Meet Jadi Sudah Gampang Dibuat Gampang Untuk Masalah Presensi Saya Serahkan Kepada Google Meet Kalian Nyatet Disitu Saya Download Dari Data Itu Saya Tidak Melihat Dari Ini Jadi Makanya Kadang-kadang Kadang Kadang Kalian Login Tidak Menggunakan Google Akun Google Akun Kampus Ya Tidak Masalah Karena Saya Approve Karena Nanti Kalau Biasanya Google Non Kampus Biasanya Pakai Nama Bukan Nama Asli Tapi Kalau Google Kampus Biasanya Pakai Nama Kampus Ya Baik Itu Mesti Enak Tapi Sudah Saya Serahkan Kesana Jadi Kalau Enggak Ada Kita Akhirin Silahkan Kalian Belajarin Pak Yusuf Ada Tugas Enggak Ada Nanti Insya Allah Setelah Ini Nanti Saya Akan Keluarkan UAS Ya Waktu Untuk Mengerjakan YS Jadi Kalian Tunggu Ajalah Di Minggu Ini Sampai Di Pertemuan Berikutnya Ya Mungkin Saya upload Seperti Itu Nanti Di Pertemuan Terakhir Saya Akan Jelaskan Ya Atau Mungkin Kalau Kalian Masih Belum Jelas Tidak Perlu Menunggu Tanya Di Grup Jangan Ke Jabri Ya Seringkali Saya Dalam Petik Marahin Karena Kalau Masih Berkaitan Untuk YS Adalah Kalian Membuat Iklan Kalian Membuat Iklan Karena Memang Teori Beriklanan Kemampuannya Membuat Iklan Nanti Berarti Semua Apa Yang Saya Terangkan Kalian Kalian Aplikasikan Termasuk Yang Terakhir Ini Kalian Membuat Iklan Jangan Sampai Melanggar Aturan Yang Tadi Misalnya Foto Foto Apakah Melanggar Akcipta Oke Kalau Tidak ada Kita Akhirin Ya Teman Teman Saya Mohon Maaf Kalau Mungkin Ada Kata Dan Tindakan Yang Tidak Berkenan Semoga Bermanfaat Selamat Suri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum